Skuad PSM Makassar sudah menjalani 8 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Namun, tak semua pemain yang didaftarkan PSM Makassar sejauh ini sudah mendapatkan kesempatan bermain. Tercatat ada 7 pemain PSM Makassar yang belum mendapat menit bermain dari 8 pertandingan yang sudah dilakoni. Bahkan dari 7 pemain tersebut, 3 diantaranya merupakan rekrutan baru PSM Makassar musim ini. Ada pun 7 pemain yang belum berkesempatan tampil membela PSM Makassar, yakni Raka Okta dan Samil Bahits untuk posisi keeper. Lalu Kike Linares, Sultan Saki, Sandi Ferisal, Dava Salman, dan Edgar Amping untuk posisi back. Terkhusus Kike Linares yang merupakan satu-satunya pemain asing di Liga 1 2023-2024 yang belum mendapat kesempatan bermain. Ada pun Sultan Saki yang merupakan back muda jebolan Akademi PSM belum dimainkan sebab kini mengikuti pemusatan latihan bersama timnas U17. Dari 7 nama tersebut, ada 3 rekrutan baru yang belum dimainkan, yakni Kike Linares, Dava Salman, dan Sandi Ferisal. Ketiganya didatangkan musim ini dengan harapan bisa menjadi amunisi baru untuk skuad PSM Makassar mempertahankan gelar juara Liga 1 Indonesia. Jika diakumulasi secara total harga pasaran ketiganya, PSM Makassar harus mengeluarkan bajet mencapai 4 miliar rupiah sebab harga pasaran Kike Linares di angka 2,17 miliar rupiah, Sandi Ferisal 1,74 miliar rupiah, dan Dava Salman 350 juta. Memang persaingan lini belakang PSM Makassar begitu ketat, pemain yang tampil reguler musim lalu masih menjadi andalan PSM Makassar musim ini, seperti Yuran Fernandez, Safrudin Tahar, Yance Sayuri, dan Erwin Gutawa yang belum tergantikan. Dari 8 pertandingan yang dijalani, PSM Makassar sudah kebobolan sebanyak 10 kali. Rapuhnya pertahanan PSM Makassar juga berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. PSM Makassar baru membukukan 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!